Terjaksa Pinsar gabungan mencari badan pesawat RSA yang jatuh di tengah terimata membawakan hasil pada Rabu Siang 7 Januari 2014. Pinsar menemukan bagian ekor pesawat RSA yang hilang kontak pada 28 jam berlalu. Kepasian itu didapat setelah penyelam dari TNI Angkatan Laut yang diserjukan langsung untuk mengecek penemuan tersebut. Menurut penyelam TNI Angkatan Laut, Serma Marinir Boflensirait yang ditemui di KRI Banda Aceh tidak ditemukan tenaga di sekitar bagian ekor pesawat. Selanjutnya penyelaman yang keempat ini dapat membuat hasil dikarenakan kondisi cuaca yang baik dan arus yang cukup tenang. Dan kondisi jarak pandang di bawah bisa mencapai 2-3 meter. Kondisi pesawat yang ditemukan di perairan Laut Jawa dengan kardinat 030-3631-8, 0109-41 Timur dengan kedalaman 30 meter ini, hanya terlihat bagian besar lempengan dari hasil geosurvey panjang lempengan tersebut mencapai 26 meter dengan tinggi 4 meter dan letar 32 meter. Dan itu juga tadi pagi, salah satu kapal pencari korban pesawat RSA menemukan satu jenazah di perairan Laut Jawa pada tadi pagi. Saat ini, jenazah telah diberikan kepada KRI Banda Aceh dan langsung diterbangkan ke Pangkalan Dun melalui KRI Basarnak yang baru saja akan terbang. Sekian, kekurangan dari saya dari KRI Banda Aceh. Siang Dimanto, Detik TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.